Oke Anggota DPRD Kota Pangkal Pinang, Rio Setiadi mengatakan DPRD mendukung kebijakan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang akan mengatur ulang terkait retribusi masuk pantai pasir padi Menurut Rio, selama ini retribusi masuk pantai pasir padi merupakan retribusi parkir yang mana hal ini menurut Rio tidak tepat Sehingga dengan skema baru yakni penarikan retribusi 4 ribu per kepala menurut Rio merupakan skema yang berkeadilan bagi semua pengunjung Selain itu, Rio mengatakan pendapatan asli daerah dari skema penarikan retribusi per orang juga potensial Namun harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana di tempat wisata nomor 1 di Pangkal Pinang tersebut Baik itu toilet, rumah ibadah maupun trotoar untuk pejalan kaki DPRD Kota Pangkal Pinang mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan retribusi masuk ke tempat wisata di pantai pasir padi Dikarenakan selama ini kita hanya menggunakan retribusi parkir yang itu saya kira tidak tepat Dikarenakan masyarakat yang datang ke pantai pasir padi bisa jadi mereka tidak parkir tapi hanya keliling-keliling kemudian pulang gitu ya Jadi kita bikin sebuah konsep yang berkeadilan bagi semuanya Dan jelas, anggaran yang masuk ke daerah pun, PAD kita bisa memiliki potensi yang cukup besar saya kira jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang di pantai pasir padi Baik itu toilet, kemudian rumah ibadah, pejalanan kaki ya bisa menggunakan trotoar bagi pada setarian Rio berharap pemerintah daerah akan lebih serius dalam mengelola pantai pasir padi agar wisatawan yang datang bisa terbantu dan nyaman dengan biaya retribusi yang telah mereka keluarkan Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton!